assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel guru saham di video analisa sinyal saham ngorengan bandar untuk selasa 7 April 2020 di sini teman-teman bisa lihat sinyalnya ada face trade swing dan invest kita nambahin invest ya karena ini momentum yang bagus banget untuk teman-teman yang mau berinvestasi di saham yang stabil yaitu di sektor bank jadi harganya sekarang udah turun banget udah murah banget daripada teman-teman beli pasar harga normal jadi kesempatannya jarang sekali ya jadi kita mulai dari atas sebelumnya kita bakal jelasin kalau yang baru lihat video ini face trade scale band ODT ini apa yaitu dimana kita bakal trade itu secara singkat ya ketika udah naik 2-3% atau sesuai analisa pada saat intraday bisa dibilang intraday trade ya itu kita bisa taking profit sedangkan untuk swing ini kita bakal ngikutin trend trendnya gimana ini trend ini biasanya bakal memakan waktu semingguan ya tergantung berat kita dari analisa chartnya lalu ada invest invest ini ini lebih tujuan untuk kita untuk mendapatkan dividennya jadi di saham itu kan ada 2 ada capital untuk mendapatkan profit itu ada capital gain dari perbedaan harganya ya sama dividen jadi setiap tahun itu perusahaan yang untung pasti bakal bagi-bagi dividen setiap tahun teman-teman jadi kita sebagai pemilik perusahaan pasti bakal dikasih sebagian dari hasil keuntungan perusahaan karena kita pemiliknya kan dan oke kita lanjut di face trade itu ada PSAB karena sekarang emas lagi naik ya teman-teman di sini teman-teman bisa lihat di aplikasi investing di sini emas lagi naik dan biasanya efeknya itu besok bisa terasa jadi bisa scalp di sana terus ada purawe kita cek purawe teman-teman oke oke lagi loading kita lihat purawe gimana sih prospeknya purawe nah ini harganya sempat ke harga 7 ya teman-teman jadi teman-teman yang kemarin beli di harga 5 berarti bisa taking profit di harga 6 itu udah 20% udah banyak banget sih kalau 20% dan gimana prospeknya untuk sekarang di sini ada emm akumulasi ya dan belum dijual pada hari ini top buyer nya jauh lebih signifikan banget ya perbedaannya jadi ada akumulasi di sini secara singkatnya dan di sini harganya yang dijaga ya teman-teman agar tidak turun dan di sini harganya itu udah turun parah banget jadi ada ini bagus banget dan risikonya ya saya bilang lebih kecil daripada teman-teman pas beli di sini ya teman-teman jadi ini berpotensi banget waran pura ini dan sedangkan induknya juga lagi lagi naiknya sih dan jadi ya sangat untuk waran pura ini sangat berpotensi banget untuk teman-teman emm lalu di sini ada Elsa friend ISP dan Elsa friend dan ISP emm ini sini di sini kita kasih WNS ya jadi masih masih terlalu emm terlalu abu-abu ya jadi kita bakal ngecek besoknya kita lihat dulu gimana hasilnya untuk Elsa friend ISP emm untuk chartnya mungkin kita lihat dari Elsa atau friend gitu biar nggak kepanjangan misalnya di sini kita ada friend teman-teman di sini ada friend oke kenapa tetap masuk di WNS seharusnya kalau jelek pasti nggak bakal masuk di sini kita kasih WNS karena apa di sini ada dijaga harganya dan ini untuk top seller dan top buyer nya tidak terlalu signifikan perbedaannya jadi kalau untuk dibilang udah jualan ya enggak juga dan karena friend ini harganya udah turun banget dan ini udah mulai naik udah breakout di sini untuk escending scallop sebenarnya teman-teman udah break makanya ini udah di tinggi banget naiknya nah ini karena abu-abu karena ya harusnya pasti nggak ada yang langsung naik ke atas pasti ada koreksi ya ada yang melakukan aktivitas taking profit jadi untuk friend ya kalau turun ya lihat pasti wajar ya pasti ada turun dan bagi scalper kalau turun berarti kita wait and see dulu gitu dan tapi kita belum tahu besok tuh bakal koreksi atau gimana kita lihat besok ya untuk friend Elsa dan ISP berlaku untuk ketiganya kita lanjut untuk PTPP ada PTPP dan WSKT atau WASKITA atau PTPP itu untuk koreksi lagi naik-naiknya dan lagi hari ini ini naiknya tinggi banget ya ada arah semua dan tapi dari sisi teknikalnya untuk PPP ada dia rebound untuk teknikalnya terus ada WSKT WASKITA ini dia itu breakout di escending scallop ops misalnya kita coba lihat video WSKT ya nah disini ada pola escending scallop teman-teman dan disini tutupannya itu udah breakout jadi bahkan dijaga disini di arahnya itu dengan road yang gede teman-teman dan perbedaan signifikan yang ada disini ada akumulasi dari top buyer teman-teman dan belum dijual jadi ini potensi banget untuk besok kita cek bagi teman-teman yang pakai Mirae itu bisa menggunakan order booking di harga open gitu teman-teman bisa saat di 6.40 dan terapkan stop loss itu ada di teman-teman disini kalau teman-teman lihat ya stop lossnya di 5.50 lah teman-teman ya 5.50 toleransinya kalau udah turun bisa stop loss disana teman-teman oke dan untuk faster sudah kita faster sudah kita bahas ya tadi ya banyak yang tanya cantumkan harga beli apa harga taken profit dan stop loss oke untuk WSKT ini kita bisa lihat disini kalau secara teknikal kita bisa lihat disini akan ada resisten ada resistennya itu ada di 555 dan itu udah tembus dan kalau ini pasti bakal ada koreksi dan diuji dulu supportnya itu ada di 55 teman-teman jadi teman-teman bisa ini ya build chart disini sorry kita ambil horizontal nah disini di 55 kita gedein dulu nah dan ketika disini jebol garis support ini ya teman-teman bisa stop loss sedangkan kalau mantul berarti bisa bakal menunjukkan ke naikan dan rally ke atas ya teman-teman sedangkan kalau untuk waran pura ini yang chartnya gak terlalu kita bisa analisa teman-teman itu gini aja karena teman-teman mungkin yang pemula gak tahu gimana gimana yang analisa teknikal yang lebih lanjut teman-teman itu disini udah dibilang kalau pemula itu cukup 2-3 persen otomatis kalau purawe udah naik 1 tick ya teman-teman ya boleh-boleh aja taking profit gak ada masalah yang penting profit dulu deh gitu rasakan profitnya dulu gitu sambil belajar kalau mau udah dapet caranya buat teman-teman bisa menggunakan analisa lebih lanjut teman-teman dan mulai dari lot kecil dulu agar tidak kebebelasannya karena kalau baru belajar saran kita memang lot kecil dulu kadang-kadang ada yang bandel ya terserah mereka yang bandel ya terus kita lanjut ke kalau untuk swing teman-teman sebenarnya ada sih cuman kita gak masukin dulu karena pasal juga belum stabil sedangkan untuk invest disini teman-teman ada masukan sektor bank ada bbri bbni bbca dan bris bri syariah ya ini lagi rebound lagi rebound dan kenapa masukin di invest karena gini teman-teman kita itu kalau untuk capital apa ya untuk trade disini ini sangat membosankan sekali ya teman-teman jadi sangat tidak cocok cocoknya itu ya di invest kita itu mengincar dividen disana teman-teman jika bisa teman-teman punya banyak ya pas membagian dividen teman-teman juga bisa banyak dapetnya juga ya dan harganya itu cenderung stabil di atas hanya karena Corona ini aja teman-teman harganya turun karena kayak dengan adanya Corona maka kredit bakal diundur dan lain-lainnya makanya jadi sulit banget ya harganya ya otomatis turun tapi ini udah mulai rebound teman-teman untuk ESG nya juga bagus banget jadi apabila besoknya bank sektor bank ini koreksi ya teman-teman gak harus jual ya teman-teman karena kalau teman-teman tercapek sendiri kalau jual beli di sektor blue chip seperti ini karena harganya itu gak terlalu fluktuatif ya tapi liquid teman-teman jadi kalau turun ya teman-teman bisa cicil lagi karena harganya udah murah banget udah turun banget udah turunnya udah dalam banget disini dan kita pasti berdoa gak bakal terus turun ya karena sesuai teknikal harusnya juga bakal naik lagi ya mudah-mudahan Corona udah cepat selesai di Indonesia biar dia cepat reversal ke atas dan harga semula lagi kita bisa lihat contohnya ada di BBNI deh BBNI BBNI kita bisa lihat disini nah dia ini membentuk pola scanning scallop teman-teman dan ini dia udah ntar dan ini dia udah tembus resisten disini teman-teman resistennya itu udah di 4920 dan sekarang itu 4920 ya 4240 teman-teman ya 4240 lalu disini udah tutup di 4290 teman-teman jadi ini udah dia penutupannya dalam keadaan di atas harga resisten ini jadi bakal ada potensi besok kita bisa lihat besok ya semoga terus naik ya breakout terus naik ya kalau ada koreksi sedikit yang gak masalah lah ya dan kita itu teman-teman bisa hold terus dengan sampai harga kemarin itu ada di 8 ribuan ya teman-teman ya teman-teman bisa hold dan bisa menurunkan dividen tiap tahun jadi ini bukan untuk di trade ya teman-teman saran saya ya ya kalau harganya turun lagi ya jangan ya ya semoga Corona udah selesai di Indonesia ya kita sebagai investor memang harus optimis teman-teman jangan pesimis walaupun kita juga realistis ya ya kalau udah jatuh sampai kesini teman-teman apalagi jatuh lagi di strong sini strong support di 2970 ini ya teman-teman bisa jual lagi ya namanya pasti kalau kita investasi ada risiko ya tapi ini udah dalem banget teman-teman jadi teman-teman ini peluang yang bagus banget untuk membeli bro chip yang mahal seperti ini oke dan hampir sama untuk semua sektor bank ini membentuk S-Cending Scalop bahkan ada yang udah breakout seperti BBNI itu bagus banget untuk di hold teman-teman dan dicicil ya teman-teman karena kalau untuk kita tahu bottomnya susah nggak ya nggak bakal tahu ya jadi kita mulai cicil di harga murah ini oke saya kira sekian udah cukup ya teman-teman nanti kepanjangan videonya bagi yang ketemu video ini di YouTube kita aktif di telegram linknya ada di deskripsi atau pin comment teman-teman bisa gabung gratis tanpa dipungut biaya apapun nggak ada bakal pungut-pungut biaya untuk masuk grup di guru saham gratis 100% dan bisa berdiskusi sepuasnya dan dibantu amin-amin dan teman-teman lainnya karena ini gratis teman-teman cukup aja support channel ini dengan like share ke teman-teman lainnya agar informasinya tersebar dan subscribe channel ini ya teman-teman dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar teman-teman nggak telat kalau ada video-video yang sangat bagus banget dari guru saham bagi yang udah profit selama bagi yang masih rugi tetap belajar karena belum gagal sebelum sebelum berhenti ya jadi kalau belum berhenti itu masih belajar karena untuk mencapai sukses itu ya kita perlu proses teman-teman jika ada yang instan oke terima kasih atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh